Subscribe Youtube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sepakat membentuk tim rencana program jaga panjang atau RPJP. Tim ini akan menyusun program tahun 2025 hingga 2045 untuk keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara yang berasal dari partai politik. Undang-undang Pilkada, penanganan COVID-19 hingga masalah perekonomian menjadi pembahasan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Mono Arfa. Pertemuan yang digelar di kantor DPP Partai Golkar ini menjadi silaturami politik antara Partai Golkar dan P3. Kedua tokoh politik tanah air ini juga bersepakat membentuk tim rencana program jangka panjang atau RPJP 2025 hingga 2045 yang akan merubuskan keberlanjutan pembangunan. Kita melihat bahwa pentingnya keberlanjutan pembangunan tidak hanya dari program pemerintah tetapi juga kesamaan politik Partai Golkar dan P3 sama-sama kita partai nasionalis, religius di tengah. Sehingga tentu ini kita akan melihat bahwa kesinambungan adalah kunci kemajuan daripada bangsa. Kita melakukan reinstall dari sistem pembangunan kita dan di reinstall dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang beradaptasi dengan kemajuan dan kami berdua memiliki kesamaan atas pandangan-pandangan itu. P3 dan Golkar memiliki keyakinan sama dalam pembangunan Indonesia terutama membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi. Tim Liputan Ainews melaporkan.